Di sini tersedia soal tentukan penyelesaian atau akar sistem persamaan berikut ini, x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 3 sama dengan negatif 4 1 per 3, dan 3 per 4 x kuadrat ditambah 1 per 4 y kuadrat sama dengan 18 1 per 4. Ini adalah materi sistem persamaan linear 2 variable yang dimana masih dalam bentuk pecahan, maka kita ubah agar tidak ke bentuk pecahan, maka kita ubah. Persamaan yang pertama adalah x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 3 sama dengan negatif 4 1 per 3. Nah ini kita kali 12, maka menjadi 3 x kuadrat ditambah 4 y kuadrat sama dengan negatif 4 1 per 3 diubah ke dalam pecahan biasa, maka menjadi negatif 13 per 3. Nah, dikali 12 maka menjadi negatif 52. Lalu persamaan yang kedua, yaitu 3 per 4 x kuadrat ditambah 1 per 4 y kuadrat sama dengan 18 1 per 4. Nah, ini kita kali 4, maka persamaannya menjadi 3 x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 18 1 per 4 diubah ke pecahan biasa menjadi 72 per 4 dikali 4, maka hasilnya 72. Maka persamaannya menjadi 3 x kuadrat ditambah 4 y kuadrat sama dengan negatif 52. Lalu yang kedua, lalu yang kedua, 3 x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 72. Ini kita kurangkan, maka 3 x kuadrat dikurang 3 x kuadrat hasilnya 0, kita corek. Lalu, 4 y kuadrat dikurang y kuadrat hasilnya adalah 3 y kuadrat sama dengan negatif 52 dikurang 72 hasilnya adalah negatif 124. Maka y kuadrat sama dengan negatif 124 per 3, maka y sama dengan akar negatif 124 per 3. y itu adalah akar imajiner, karena di dalam akar imajiner, karena di dalam akar imajiner, maka y adalah akar imajiner. Lalu, kita substitusi y kuadrat sama dengan negatif 124 per 3. Kepersamaan, yaitu kepersamaan di sini, kita masukkan kepersamaan 3 x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 72. Maka, ketika kita ubah y kuadrat sama dengan 124 per 3, maka menjadi 3 x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 72. Maka, 3 x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 124 per 3, maka 3 x kuadrat sama dengan 72. 3 x kuadrat sama dengan 72 ditambah 124 per 3, maka 3 x kuadrat sama dengan ini per 3, kita samakan penyebutnya. maka, maka hasilnya adalah 216 ditambah 124 per 3, maka ini menjadi dibagi 3, maka x kuadrat sama dengan 340 per 3. maka, maka x kuadrat sama dengan 340 per 3, maka x kuadrat sama dengan 340 per 3, maka didapatlah x kuadrat sama dengan 340 per 3. Sampai jumpa di soal berikutnya.